Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sholat tarwi atau sholat lel kalau bulan Ramadan setelah sholat tarwi itu kan ada sholat witir mohon pencerahannya apakah ketika sudah tarwi dan sudah witir masih perlu karena di luar Ramadan kan tahajit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ada bahasa umum ada bahasa khusus sholat hajat ada enggak bahasa khususnya Rasulullah mengatakan sholat hajat sholat syukril wudhu ada enggak bahasa khusus Rasulullah mengatakan sholat syukril wudhu sholat taubat ada enggak bahasa dari Rasulullah ini sholat taubat tidak ada sholat tahajud sholat kiamulayil misalnya itu diambil dari dalil-dalil yang menamakan itu ahli fikir para ulama tahajud wa minal layli fatahajad bihi nafila telak dari bagian malam tahajud lah sebagai ibadah tambahan dinamai sholat tahajud kumilayla illa kolila bangunlah kecuali sedikit saja jadi sholat kiamulayil kemudian sholat tahabat apabila berdosa berbuat masyad kemudian yarka rok atai ini tawabatan minallah ya sholat dua ruku artinya dua rokaat ya tawabat pada Allah dinamai sholat tawabat punya hajat sholat dulu mohon kepada Allah jadi namanya sholat hajat jadi ini tarweh ya karena ada kalimat tarweh disitu rohah ya agak santai jadi tarweh itu santai itu jadi sholat tarweh ya nah ini nama-nama yang disebutkan atau ditetapkan itu ya distilahkan oleh ulama untuk memudahkan kita belajar orang awam intinya kalau dalam malam itu ada sholat sunnah namanya apa ya kiamulayil kiam itu kan berdiri menghidupkan malam kiamulayil sholat malam ya tahajud tadi gitu ya tarweh tadi nah kalau tarweh khususnya dikenal di bulan romantan ya selain itu dikenalnya kiamulayil atau tahajud tarweh bagian tahajud tapi bukan bagian kiamulayil bukan ya bagian dari kiamulayil atau tahajud lah witir sendiri bagaimana witir itu penutup sholat di waktu malam ya penutup sholat di waktu malam sholat-sholat sunnah itu bisa tiga rokat bahkan bisa satu rokat bisa lima rokat bisa tujuh rokat bisa sembilan rokat bisa sebelas rokat satu salam ya atau dibagi-bagi dua 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 terakhir satu itu sholat fitir ya bisa nah bagaimana ketika kita kita biasa kiamulayil atau tahajud ya di bulan biasa entah berapa rokat lah terserah nah terus masuk romantan kita sudah sholat tarweh di awal ya di awal waktu kemudian sudah witir sekalian ya wallah alami sohab jadi witir itu sholat penutup sholat malam maksudnya kalau sudah witir apakah tidak boleh sholat malam lagi kita lihat hadis-hadis ini ini saya bahas witir dulu apakah kalau sudah sholat witir tidak boleh sholat lagi di waktu malam jawabannya boleh dalilnya apa Rasulullah itu memberikan nasihat pada Abu Reroh jangan tinggalkan tiga hal diantaranya sholat witir sebelum tidur jadi rangkaian sholat ini ditutup di waktu malam dengan witir kita seharian sholat di waktu malam setelah isya makanya waktunya setelah isya tapi boleh di awal malam setelah isya itu sebelum tidur boleh dilakukan itu waktu witir yang penting jangan witir sebelum isya setelah isya persis boleh tapi sebaiknya kalau mau sore sebelum tidur jadi pulang isya kan mungkin masih ada macam-macam mau tidur sholat dulu sholat witir ini nasihat Rasulullah wasiat Rasulullah wa'an utiro qoblaan anam Abu Bakar itu biasa witir sebelum tidur kira-kira orang seperti Abu Hureroh Abu Bakar itu malam-malam sholat mau sholat jelas sholat riwayat itu banyak tapi beliau sudah witir sebelum tidur berarti setelah witir boleh sholat malam apa tidak boleh yang tidak boleh apa yang tidak boleh mengulang nah itu sudah sholat witir sholat witir lagi itu yang tidak boleh ya jadi kalau sudah sholat witir kapan misalnya yaudah gak usah witir lagi nambah sholat boleh apa tidak boleh itu nah sehingga kalau bulan Ramadan kenapa kita sholat tarwehnya ke masjid berjamaah saya menghimbau itu ya konsolat sholat baiknya di rumah masing-masing begitu kenapa saya termasuk menghimbau sholat ke masjid berjamaah kenapa man sholat ma'a imamih hatan yan sorifah kutibalahu kiamulailah siapa yang sholat dalam hari ini adalah sholat tarweh bersama makmum bersama imam sholatnya makmum bersama imam sampai selesai sampai selesai berarti sampai kalau imam witir ya ikuti kutibalahu kiamulailah maka dia dicatat seperti sholat sunnah sepanjang malam makanya itu keutamaan sholat bersama imam sholat tarweh berjamaah nah terus karena susah di waktu malam nanti pada gak bisa diawalkan gitu kan waktunya kalau dulu rasulullah dari awal sampai akhir pernah dari tengah-tengah sampai mau subuh pernah dari sepertiga malam sampai mau subuh pernah ini sholatnya rasulullah ya kita kan lemah diawalkan biar rame-rame masih bisa nah sudah gitu di bulan biasa kan kita bisa tahajud di bulan biasa kita biasa sepertiga malam bangun jam tiga jam dua setengah dua sudah bangun ya sholat masa ini ramadhan menang-menang ini ramadhan ya mentang-mentang sudah tarweh gitu bangunnya cuma untuk sahur lah sayang sekali padahal kita disuruh menghidupkan malam malam biasa disuruh dihidupkan apalagi malam ramadhan ya apalagi nanti di sepuluh hari terakhir jadi silahkan bangun apa yang dilakukan silahkan kamu baca Al-Quran boleh mau kiamulail tadi boleh mau tahajud gak usah terikat dengan nama tahajud atau kiamulail yang penting sholat ya niatnya sholat sholat mutlak bisa kalau mau nama tahajud juga boleh silahkan mau usholi kiamulail misalnya saya niat kiamulail boleh usholi tahajud boleh niatkan dengan tahajud boleh niatkan dengan sholat talmutlak boleh semuanya adalah sholat di waktu malam tersebut yang jelas waktu itu adalah waktu dipolehkan untuk beribadah bahkan bukan dipolehkan lagi dianjurkan apalagi bulan puasa jadi yang sudah tarwe kalau bersama imam ikuti saja sampai selesai sampai witir nanti nambah silahkan berapapun rokaatnya yang penting tidak witir lagi karena la witroni vilailah tidak ada sholat witir dua kali dalam satu malam walau alam al-isro 7 71 baminan layli jina vilat al-alak saya ingin kami ingin bukan penjelasan jangan sampai ada semacam confused tadi sudah witir sudah tutup berarti saya kalau sholat malam lagi sesuai al-isro 101 tidak ditutup dengan witir istilah witir penutup sholat malam misalnya berarti maksudnya bukan penutup sholat malam artinya setelah witir kemudian tidak boleh tidak boleh sholat lagi ya satu ya kemudian setiap setelah sholat malam harus diakhir dengan witir tidak seperti itu tidak setiap sholat malam diakhir dengan witir pertama kemudian tidak artinya masih boleh setelah witir sholat lagi itu yang menjadi hukum kenapa itu yang terjadi ya yang terjadi di para sahabat artinya mereka sudah witir kok sholat lagi dan tidak witir lagi berarti kan bisa setelah witir penutup itu penutup rangkaian sholat penutup rangkaian sholat yang dikerjakan di waktu malam jadi sehari itu kita ada sholat lima waktu dari subuh duhur asar mahrib isa nah itu penutupnya witir dilakukan setelah sholat malam sehingga witir ini dihukumi oleh imam abu hanifah wajib mirip seperti sholat lima waktu mirip wajib wajib kan hal itu kalau ditinggalkan berdosa loh kalau witir wajib sholat lima waktu apa sholat lima waktu itu hukumnya fardu fardu itu diatasnya wajib itu menurut pendapatnya imam abu hanifah hanafi menganggap sholat 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 fitir adalah sholat wajib kapan dilakukan setelah isa sampai kapan sebelum sebelum fajar itu waktunya jadi waktu sholat fitir itu setelah isa sampai sebelum fajar nah itu sebagai penutup rangkaian sholat ibaratnya seperti itu intinya bukan berarti penutup kalau sudah melakukan sholat fitir tidak boleh sholat lagi nyatanya para sahabat seperti abu bakar abu huru tadi justru diwasyati oleh rasulullah sholat fitirnya diawalkan kenapa ini penting sekali jangan sampai ketinggalan nah kalau tidur dulu kadang kebablasan umar tidak mau umar saya akan sholat di akhir menutup benar-benar menutup rangkaian ini umar kenapa umar punya azimah kuat sangat kuat saya pokoknya pasti bangun dalam hatinya saya akan fitirnya nanti itu pilihan umar ibn hop top rasulullah kan melihat orang itu bisa beda-beda bisa jadi sebagai rahmatnya dari rasulullah karena ini sholat sangat penting mau kelewat lakukan sebelum tidur nanti setelah tidur mau sholat silahkan walauh alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati